Beredar narasi di media sosial bahwa Menteri Agama Yakut Holil Kumas menyebut haji tahun 2022 dibatalkan dan dananya digunakan terlebih dahulu untuk pembangunan ibu kota negara Nusantara. Akun Facebook Sultan Sultan membagikan tangkapan layar tersebut pada 30 Maret 2022. Benarkah Menteri Agama Yakut menyebut haji tahun 2022 dibatalkan dan dananya digunakan terlebih dahulu untuk pembangunan IKN? Dari hasil penusuran kami faktanya judul artikel yang beredar telah disunting. Kami melakukan pencarian pada indeks berita pada situs merdeka.com dan hasilnya tidak ditemukan artikel dengan judul seperti pada tangkapan layar yang beredar. Dilansir dari medkom.id, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Sirats memprediksi penyelenggaraan ibadah haji 2022 belum bisa dilaksanakan dengan kuota penuh. Mustoli menyampaikan terkait kuota haji masih menunggu kepastian pemerintah Arab Saudi. Kesimpulannya, klaim pada gambar hasil tangkapan layar memperlihatkan artikel berita yang menarasikan Menteri Agama Yakut penyebut haji tahun 2022 dibatalkan dan dananya digunakan terlebih dahulu untuk pembangunan IKN adalah salah.